Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saat itu kondisi badan jalan basah karena hujan, kemudian bus hilang kendali Di lokasi kecelakaan bus sempat menabrak sebuah pohon sebelum akhirnya terbalik dan melintang di badan jalan Di dalam bus ini ada sebanyak 20 orang penumpang yang bertujuan dari kota Bandung menuju kota Tasik Sedikitnya 14 orang mengalami luka ringan serta 2 orang mengalami luka berat Akibat peristiwa kecelakaan tunggal tersebut Bus itu jam berapa? Sekitaran kurang lebih jam 13.00 atau jam 1.00 siang Itu yang terlebat kecelakaan? Kendaraan apa aja? Kecelakaan tunggal pak? Oh itu satu unit bus itu aja Banyak gak penumpangnya tadi? Bukan lebih kekuatan 20 orang Itu kejadian laka lantas mungkin seperti apa bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Jadi benar tadi ada kejadian laka lantas Yang melibatkan kendaraan bus 2.000 Namun laka tunggal Dimana kendaraan bus tersebut tergelincir Di saat jalanan turunan Kemudian driver ini gak bisa mengendalikan kendaraannya dan tergelincir Karena situasi jalan masih dosa Sehingga tergelincir dan terjatuh terbalik Kemudian untuk korban jiwa Alhamdulillah tidak ada Namun korban yang luka cukup banyak Sekarang dirawat di rumah sakit Cicalengka Cipopo Cicalengka dan rumah sakit Nagrek Penumpang bus yang mengalami luka Dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cicalengka Guna diberikan pertolongan Akibat peristiwa ini harus lalu lintas dari arah Bandung menuju Garut Sempat terganggu hingga mengular sepanjang 2 km Rezitya Prasaja, Bandung TV